Saya akan ajak Anda sedikit mundur ke belakang untuk menggabarkan betapa dasyat dan mendapat pengaruhnya kasus Ratna Sorumpait ini. Isu Ratna Sorumpait juga menjadi salah satu amunisi perdebatan di debat calon presiden yang lalu adalah presiden petahana Jokowi yang menyinggung Prabowo dengan menggunakan kasus Ratna Sorumpait. Serangan itu dilancarkan Jokowi saat menanggapi Prabowo yang menanyakan ketidakpastian hukum di bawah pemerintahan Jokowi. Ya jangan menuduh seperti itu Pak Prabowo. Jangan kita ini sering gerusa-gerusu menyampaikan sesuatu misalnya jurukamnya Pak Prabowo. Misalnya ini katanya dianiaya mukanya babak belut. Kemudian konferensi PES bersama-sama akhirnya apa yang terjadi? Ternyata operasi plastik. Digunakannya kasus Ratna dalam debat Capret juga menimbulkan pro dan kontra di luar arena debat ini kita tetap mundur ke beberapa waktu yang lalu ya. Peneliti P2AD Rocky Gerung menilai Jokowi tidak selainnya menggunakan isu Ratna dalam debat presidensial. Sementara Dusran Wahid menilai bahwa kasus Ratna bisa menunjukkan perilaku politik yang negatif dari para elit kita. Itu juga konyol Pak Jokowi pakai lagi kasus Ratna. Kasus Ratna itu sudah di polisi, sudah dilaporin justru tuh. Jadi ngapain diangkat itu? Dan fakta bahwa sampai sekarang kasus Ratna itu tidak bisa diproses artinya ada kesulitan untuk membuktikan bahwa itu delik. Jadi Pak Jokowi ngambil topik yang tergesa-gesa, yang masih disiapkan oleh tim sukses yang juga tergesa-gesa. Jadi ini memperlihatkan bahwa memang gak ada visi dalam perdebatan ini nih. Berupaya untuk cari kasus Beli, diajukan supaya jadi kontroversi, rata serumpayat, muka bengkak. Ngapain tuh gak ada urusan dengan itu debat presiden tuh? Jadi visinya tentang hoax apa misalnya tuh? Apa Ratna awalnya bikin hoax? Kalau saya misalnya dibully terus bahwa saya menerima hoax dari Ratna. Loh Ratna itu adalah sumber pertama yang mengucapkan kebohongan. Terus orang bilang, Rocky Gerung cek dong. Cek ke siapa? Dia sumber pertama gitu. Bohongnya udah, secara moral dia salah aja berbohong gitu. Jadi logika tentang hoax juga ngaco gitu. Kalau begitu minta visumnya, lo belum dinyatakan bersalah bagaimana mau di visum oleh polisi itu. Jadi itu kegiatan netizen, heboh dengan isu, tapi gak ngerti duduk perkara sebetulnya. Presiden Jokowi memakai isu ini tepat untuk menunjukkan hoax. Presiden Jokowi menunggangi kedunguan netizen. Jadi itu jadi dungu juga presidennya kan? Ngambil contoh yang dungu itu. Oke, Presiden Jokowi bagaimana? Saya kira kontaknya beda apa yang disampaikan oleh Rocky terhadap statement Pak Presiden tadi. Presiden itu kan, Pak Jokowi tadi kan di-challenge tentang alur penegakan hukum oleh Pak Prabowo tadi kontaknya. Bahwa Pak Prabowo mengatakan bahwa hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, kemudian sampai ngomong tentang konsepsi tentang harmonisasi. Banyaknya, dan kasus beli yang diungkap oleh Prabowo. Nah, Jokowi bertahan. Jangan nuduh dong, dan jangan kusah-kusuh dong. Jangan-jangan nanti kalau kamu kusah-kusuh seperti ini lagi gitu. Jadi ini hanya masalah ini, bukan masalah kedunguan. Itu cekcok di antara dua anak kecil jadinya. Ya, bukan masalah cekcok di anak kecil. Ini masing-masing menggunakan fakta, menyampaikan bahwa siapa yang kerusak-kerusuh. Siapa yang tidak terliti dalam proses ini gitu. Ya, buat apa bertengke tentang gerasa gerusuh. Angkat itu jadi paradigmatik, debatnya itu. Jangan layani problem yang gerasa gerusuh juga. Bos, debat presiden ini bukan debat filsafat. Kalau debat filsafat antara dua filosof, antara bila filosof, itu semua harus dilangkat pada level... Harus begitu debat presiden, Saudara Nusron. Kalau gue ini jadi debat kacangan, kalau enggak... Kalau gitu, Saudara Roki, debat ini diubahnya debat dekan fakultas filsafat. Itu lebih salah lagi, dekan fakultas filsafat itu ngurusin administrasi. Ini presiden ngurusin pikiran itu. Tapi gue pakai ratna, kasus ratna untuk menunjukkan adanya hoax, kemudian masalah hukum, seberapa tepat? Kalau kata Roki tadi sama sekali. Iya, Pak. Kalau saya menjadikan... Seberapa... Kalau saya ini adalah serangan, jawaban sekali serangan Pak Jokowi kepada Prabowo, bahwa Anda menuduh enggak tepat. Anda menuduh itu adalah hoax. Anda menuduh itu adalah gerusak-gerusuh. Contohnya adalah kasusnya ratna sarumpet ini.